Putu Pompi Sugiartana merupakan pendatang baru di Blantika Musik Bali. Soloisme bahasa Bali asal desa Kalianget kecamatan Seririt Buleleng ini. Sejatinya sudah 10 tahun silam berkecimpung dalam dunia tarik suara. Sebelumnya ia pernah bergabung di label Bucu Telu. Ia sempat mengkofer sejumlah lagu berbahasa Bali dengan aransemen koplo. Namun, perjalanan karir bermusiknya kian moncar setelah bergabung dengan Harry Music. Sejak bergabung di bawah manajemen Harry Music Production, ia telah merilisi empat single. Mulai dari Piteket Rerama, mantan Playboy, Gelutan Siduri dan yang terbaru yakni Nyesel Naduanin. Kerja kerasnya pun berbuah manis. Lagu Gelutan Siduri ini sukses menjadi candu hingga membuat pendengar keteragihan mendengarkannya. Lagu ini seringkali dijadikan back song story FB hingga Instagram. Pria kelahiran tanggal 24 Oktober 1988 ini menceritakan lagu Gelutan Siduri diciptakan oleh Juna dan diaransemen oleh Depana. Lagu ini dirasa cocok dengan karakter suaranya. Selain itu, aransemen yang apik sukses membius penikmat musik pop Bali. Ia menjelaskan, setelah lagunya viral di berbagai media sosial, Pompey tak menampik kecipratan job manggung di berbagai wilayah di Bali. Ia pun mulai banyak mendapat tawaran nyanyi di sejumlah acara. Pompey mengaku senang lagunya bisa diterima pecinta musik pop Bali. Menurutnya, penikmat musik Bali memiliki banyak pilihan di tengah banyaknya pendatang baru yang mengadu nasib dalam dunia tarik suara berbahasa Bali. Banyaknya penyanyi Bali saat ini pun membuat para musisi harus kian kreatif. Meski sukses dengan lagu Gelutan Siduri, Pompey berencana merilis single dalam waktu dekat duet dengan artis lain. Pria yang sempat bekerja di sebuah vila di Denpasar ini pun akhirnya memilih fokus dalam dunia tarik suara. Ia juga tak menampik sebagai pendatang baru belum memiliki jam terbang layaknya artis senior lainnya.